selamat menikmati Kementerian Kesehatan Ternate Program Studi Diploma III Kebidana Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Program Studi Diploma III Kebidana adalah asuhan neonatus bayi balita dan anak prasekolah Mata kuliah ini memberikan kemampuan profesional kepada peserta didik untuk mampu memberikan asuhan pada neonatus bayi balita dan anak prasekolah yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep deteksi dini tumbuh kembang anak, intervensi, dan rujukan dini penyempangan tumbuh kembang Capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu yang pertama Mampu mengetahui cara deteksi secara dini penyempangan perkembangan anak Mampu menilai penyempangan perkembangan anak dengan KPSP dan mampu melakukan asuhan dan rujukan pada anak dengan penyempangan perkembangan Materi pembelajaran yang akan diberikan yaitu selama 14 minggu pertemuan dan ditambah dengan 1 minggu UTS serta 1 minggu US Topik yang dibahas pada mata kuliah ini adalah lingkup asuhan neonatus bayi balita dan anak prasekolah Adaptasi fisiologi neonatus, pertumbuhan dan perkembangan bayi balita dan anak prasekolah Deteksi dini tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar neonatus bayi balita dan anak prasekolah Penyulit dan komplikasi neonatus bayi balita dan anak prasekolah Asuhan neonatus bayi balita dan anak prasekolah Serta pendokumentasian asuhan neonatus bayi balita dan anak prasekolah Untuk menjelaskan bagaimana saya menyelenggarakan mata kuliah tersebut Saya akan memaparkan teknik pembelajaran dengan metode DIA Yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini di mana ke-14 materi pembelajaran tersebut Akan diberikan melalui tata buka Di mana selama masa pandemi diberikan melalui media online atau aplikasi Zoom Learning Management System Pilepol Tekest Kemen Kesternate WA Group dan Google Form Email serta WA Sebagai sarana diskusi bagi mahasiswa dalam mengumpulkan tugas dan ujian Selain itu, untuk menambah wawasan mahasiswa Saya meminta mahasiswa untuk membaca buku referensi ataupun jurnal Yang tertulis pada rencana pembelajaran mahasiswa atau RPS Namun, saya tidak membatasi mahasiswa untuk menggunakan referensi lainnya Yang akan dibawa pada kelas saat proses pembelajaran Metode pembelajaran pada mata kuliah ini Dengan menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah Yaitu untuk memberikan informasi kepada mahasiswa secara lisan Kemudian diskusi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa Untuk memberikan opini serta argumen dari mahasiswa dengan mahasiswa lainnya Terhadap gap antara ilmu yang dipelajari di kelas Dan situasi real atau situasi nyata Serta dalam memberikan solusi dan permasalahannya dengan studi kasus yang diberikan Selain itu, pada beberapa pertemuan dengan menggunakan demonstrasi atau simulasi Dan menggunakan metode problem bus learning atau PPL Di mana mahasiswa diberikan atau ditunjukkan pada suatu masalah untuk melatih Cara berpikir kritis dalam penyelesaian masalah dengan beberapa topik kasus yang diberikan Untuk melatih mahasiswa tersebut dapat menuntaskan permasalahan yang dialami Teknik pembelajaran selanjutnya yaitu interaction Yaitu bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa atau menjalin hubungan dengan mahasiswa Kami lakukan melalui WA ataupun email Jika mahasiswa menghubungi saya, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menanggapi Atau merespon atau berkomunikasi dengan mahasiswa Ataupun melalui pertemuan secara langsung Dan teknik selanjutnya yaitu asesmen Di mana penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa Berdasarkan bobot yang telah ditetapkan oleh program studi Yang tertuang dalam kontrak perkuliahan yang disampaikan pada awal perkuliahan berlangsung Ini adalah bobot yang digunakan dalam penilaian Untuk menilai tugas yang diberikan kepada mahasiswa Saya memberikan feedback melalui WA atau email Sementara untuk penilaian UTS atau UAS Kami lakukan melalui Google Form atau sarana CBT Yang dimiliki oleh unit teknologi informasi Hasil penilaian tersebut kami sampaikan melalui WA Group Dan penilaian kepada mahasiswa didasarkan pada rubrik penilaian Demikian metode pembelajaran yang saya gunakan Selanjutnya saya akan menunjukkan proses pembelajaran di ruangan kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baikmu Alhamdulillah semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT ya Amin Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Baik Ya sebagaimana kontrak belajar kita pada pertemuan kemarin Hari ini kita akan melanjutkan dengan pertemuan keempat kita Ya terkait dengan deteksi dini tumbuh kembang pada anak Oke hari ini kita akan membahas tentang deteksi dini tumbuh kembang pada anak Apakah ada diantara kalian sudah mengetahui tentang deteksi dini tumbuh kembang pada anak? Kalau belum nanti akan kita bahas bersama Baik, kenapa kita mempelajari mata kuliah ini? Jadi mata kuliah asuhan neonatus bayi balita dan anak prasekolah dengan topik deteksi dini tumbuh kembang anak Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini Anda mengikut pembelajaran ini Mampu menjelaskan konsep deteksi dini tumbuh kembang anak Intervensi dan rujukan dini penyimpangan tumbuh kembang pada anak Selanjutnya Yang diharapkan dari topik ini Anda mampu Yang pertama mengetahui cara deteksi dini penyimpangan perkembangan pada anak Kedua, mampu menilai penyimpangan perkembangan pada anak dengan KPSP Jadi sebelumnya kita sudah membahas penyimpangan pertumbuhan Saat ini kita akan membahas bagaimana penilaian penyimpangan perkembangan pada anak Dengan menggunakan kosener pras training perkembangan anak Selanjutnya Anda mampu melakukan asuhan dan rujukan pada anak dengan penyimpangan perkembangan Kemampuan yang diharapkan tadi, ketiga kemampuan yang diharapkan tadi Anda dapat mengetahui dengan cara membaca referensi yang ada pada Rencana pembelajaran semester RPS yang sudah tertuang pada jurnal ini Jadi RPS sudah ada di sini Anda bisa melihat referensi yang ada pada RPS ini Atau Anda bisa mencari rujukan lainnya Baik itu pada buku, pada jurnal yang ada Kemudian nanti kita bawa ke kelas rujukannya dan kita bisa diskusikan di kelas ini Bisa dipahami? Bisa Baik, kita lanjutkan Ya, saya flashback kembali Bagaimana itu pertumbuhan Kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal Dapat menentukan masa depan anak itu sendiri Periode sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun merupakan periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak Nutrisi yang baik dan cukup, status kesehatan yang baik, pengasuhan yang benar dan stimulasi yang tepat pada periode ini Akan membantu anak untuk tumbuh sehat dan mampu mencapai kemampuan optimalnya sehingga dapat berkonstribusi lebih baik dalam masyarakat Tujuan screening dari perkembangan anak menggunakan KPSP Yaitu untuk mengetahui apakah perkembangan anak normal atau apakah perkembangan anak mengalami penyempangan Selanjutnya, jadwal penilaian dengan KPSP dilakukan Setiap 3 bulan pada anak di usia kurang dari 24 bulan Dan setiap 6 bulan pada anak di usia lebih dari 24 bulan sampai dengan 72 bulan Oke, KPSP berisi 9 sampai 10 pertanyaan yang singkat kepada orang tua atau pengasuh tentang kemampuan yang telah dicapai oleh anak Ada pun alat atau media yang kita gunakan untuk menilai perkembangan anak bisa dengan menggunakan mainan Lihat pada gambar ini, yaitu ada benawol, kerincingan, balok, bola, dan alat tulis lainnya Kusenar pra-screening perkembangan atau KPSP ini kita bisa mengetahui melakukannya dengan menghitung Umur anak meliputi tanggal, bulan, dan tahun Jika lebih dari 16 hari, umur anak kita bulatkan menjadi 1 bulan Nah, kusenar anak ini sesuai dengan umurnya yaitu KPSP 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan seterusnya Kemudian sebelum melakukan penilaian perkembangan anak Anda harus memberitahu terlebih dahulu kepada orang tua atau pengasuh Tujuan dari akan melakukan penilaian dari perkembangan anak Agar orang tua tidak ragu-ragu atau takut dan disalahkan Tanyakan isi dari KPSP tersebut kepada orang tua atau pengasuh Kemudian melaksanakan perintah sesuai dengan isi dari KPSP Jadi isi KPSP tadi ada berapa pertanyaan? 10 pertanyaan Ini contoh dari kusenar pra-screening perkembangan anak Ini saya contohkan, jadi disini ada 9-10 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada seorang ibu atau pengasuh Atau ayah atau siapapun yang mendampingi anak tersebut Kemudian kita akan menilai perkembangan anak berdasarkan dengan pertanyaan untuk menilai perkembangan anak Baik itu perkembangan motorik, sensorik, bahasa, dan kemandirian Selanjutnya Ini alogaritma, jadi dengan penilaian KPSP kita bisa mengetahui apakah perkembangan anak sesuai dengan usia Ataupun perkembangan anak meragukan Ataupun perkembangan anak mengalami penyimpangan Kalau perkembangan anak sesuai dengan usia Maka pada nilai KPSP jawabannya adalah 9 sampai dengan 10 Kalau perkembangan anak 7 atau 8 artinya perkembangan anak meragukan Kalau nilai KPSP di bawah 6 atau sama dengan 6 berarti perkembangan anak adalah mengalami penyimpangan Sampai di sini dapat dipahami? Paham Iya Oke kita lanjutkan Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengetahui Atau bagaimana cara kita mendeteksi dini penyimpangan perkembangan anak Jadi dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi KPSP Nah ini beberapa pertanyaan di KPSP atau penilaian motorik ya Yang dilakukan untuk mengetahui apakah anak ini mengalami penyimpangan perkembangan atau tidak Jadi anak diminta untuk mengangkat satu kaki seperti itu untuk mengetahui perkembangan motoriknya Kemudian anak diminta untuk menyusun kubus atau menyusun balok Selanjutnya ini adalah alur rujukan Jadi setelah kita mengetahui bagaimana cara menilai penyimpangan perkembangan anak Kita juga harus mengetahui bagaimana cara merujuknya Nah dengan alur rujukan ini Anda bisa mengetahui di mana penyimpangan dan di mana Anda harus merujuk Jadi untuk anak 0 sampai 6 tahun Setiap anak yang usianya 0 sampai 6 tahun kita akan deteksi secara dini Pertumbuhan dan perkembangan anak Dinilai apakah pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usia Ataukah pengalami penyimpangan Ataukah pertumbuhan dan perkembangannya meragukan Selanjutnya jika sesuai dengan usia maka kita lanjutkan stimulasi rutin di rumah Jika pertumbuhannya dan perkembangannya meragukan Maka tindakan intervensi dilakukan 2 minggu setelahnya Jadi 2 minggu selanjutnya baru kita menilai lagi KPSP-nya anak tersebut Untuk waktu 2 minggu itu apa yang dilakukan oleh ibu dan pengasuh di rumah Mereka melanjutkan melakukan stimulasi deteksi dan intervensi di rumah Nah jika pertumbuhan dan perkembangan anak mengalami penyimpangan Maka akan dirujuk pada puskesmas yang sudah memiliki fasilitas Deteksi pertumbuhan dan penyimpangan anak dengan gangguan tumbuh kembang Selanjutnya setelah 2 minggu intervensi dievaluasi Apakah hasil intervensi setelah 2 minggu anak ini sudah Perkembangannya sudah sesuai dengan usia Ataukah meragukan dan ataukah mengalami penyimpangan Jika perkembangannya sudah sesuai dengan usia Apa yang dilakukan yaitu stimulasi rutin di rumah Namun jika perkembangan dan pertumbuhannya mengalami keraguan atau meragukan Ataukah penyimpangan Maka jika itu didapatkan di puskesmas Wajib dirujuk ke klinik tumbuh kembang rumah sakit Untuk penanganan spesialistik Oke Ini ada alur rujukan Rujukan yang pertama adalah singkat puskesmas Kemudian singkat puskesmas dan jaringannya Ini meliputi ada beberapa tim medis Dokter, bidan, perawat, nutrisionis, dan nakes lainnya Selanjutnya dirujukan di rumah sakit Atau di klinik tumbuh kembang anak ini Ini sudah lebih lengkap Yaitu ada tim dokter spesialis Kemudian nutrisionis, terapis, laboratorium Dan ada tim pemeriksaan penunjang Oke, apakah ada pertanyaan dari penjelasan tadi? Oke, silahkan pertanyaan Saudari Sarifah Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Jadi disini saya ingin bertanya Faktor apa yang mempengaruhi deteksi diri tumbuh kembang anak? Terima kasih Saudari Sarifah Pertanyaannya bagus sekali Ya, apakah diantara kalian ada yang akan menanggapi? Ya, disilahkan Ya baik, terima kasih kepada Ibu Disini saya ingin menanggapi pertanyaan dari Saudari Sarifah Dengan bunyi pertanyaannya tadi Faktor deteksi dini tubuh kembang bayi Ada beberapa faktor Yang pertama, faktor lingkungan dan faktor sosial budaya Oke, terima kasih Amalia Jawabannya bagus sekali Tepat Selanjutnya, apakah ada yang ingin melengkapi jawaban dari Amalia? Saya ibu Ya, silahkan Julie Baik, Ibu disini saya ingin melengkapi jawaban dari Amalia Bincarifah Yaitu faktor yang mempengaruhi yaitu faktor genetik Disebut juga faktor endogen Yaitu faktor yang dibawa oleh individu sejak masih dalam kandungan hingga lahir Baik, saya kembali kepada Ibu Jadi, tepat sekali apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Anda Saudari Amalia dan Saudari Julie Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak Yaitu yang pertama adalah faktor dari genetik Kemudian faktor lingkungan dan faktor sosial budaya Serta faktor ekonomi Status ekonomi seseorang mempengaruhi Kenapa mempengaruhi status ekonomi tersebut? Ibu dengan penghasilan atau keluarga dengan penghasilan di bawah UMR atau UMP Maka akan mempengaruhi daya belinya Daya beli untuk apa? Daya beli untuk nutrisi yang seimbang untuk tumbuh kembang anak seoptimal mungkin Ya, Anda bisa lihat saat ini angka stunting di Indonesia Dan khususnya di Maluku Utara masih sangat tinggi Stunting tersendiri merupakan gangguan dari pertumbuhan dan perkembangannya Nah, tadi faktor ekonomi Bagaimana daya beli suatu keluarga untuk membeli nutrisi Yang akan disajikan sebagai menu atau santapan untuk anak yang disayangi Jika itu kurang, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang anak Dan faktor-faktor lainnya seperti lingkungan Sanitasi perumahan, sanitasi pemukiman, sanitasi air bersih Sanitasi MCK yang dimiliki oleh keluarga seperti itu Kemudian faktor genetik Faktor genetik di sini di saat ibu hamil Apa yang dikonsumsi oleh ibu tersebut? Apakah ibu hamil tadi mengalami kekurangan set besi dalam darah atau anemia? Faktor ini akan mempengaruhi Di mana ibu yang hamil tadi mengalami anemia akan berpotensi Beresiko melahirkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah Bayi BBLR yang terlahir dari seorang ibu yang anemia Berpotensi mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak Di masa yang akan datang Sampai di sini, apakah sudah memahami penjelasan ibu? Sudah! Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban dari rekan-rekan Anda sekalian Aplaus untuk semua Baik anak-anakku sekalian, mahasiswa yang sangat smart pada sore hari ini Demikian tadi penyampaian saya terkait dengan deteksi dini penyempangan pertumbuhan dan perkembangan pada anak Saya akan menyampaikan kepada Anda tugas selanjutnya Anda bisa akses tugas ini Saya harapkan Anda bisa menyusun Algoritma tumbuh kembang anak mulai dari tingkat yang paling rendah Yaitu posyandu Anda dipersilakan untuk bisa mengidentifikasi bagaimana sih pendeteksian penyempangan perkembangan anak dari level posyandu Silahkan tugas ini Anda bisa kumpulkan satu minggu kemudian Dan setelah dikumpulkan tugas pada satu minggu kemudian ke depannya Saya akan memberikan feedback terhadap tugas ini Saya akan memberikan nilai dan kita akan berinteraksi dalam WA Group Apakah sudah paham? Paham! Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kepada Anda topik pembelajaran di minggu kelima pada minggu depan Anda bisa melihat topik pembelajaran pada RPS ini Pada minggu kelima nanti kita akan sharing bersama terkait dengan identifikasi kebutuhan dasar neonatus Bayi balita dan anak prasekolah Saya berharap Anda bisa mempersiapkan diri Semoga semua dalam keadaan sehat Tetap sehat, jaga stamina agar tidak sakit Dan persiapkan diri untuk pertemuan pada minggu depan Oke, terima kasih atas perhatian dari Anda semua Perkulian pada hari ini kita cukupkan sampai sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah cukupkan proses pembelajaran di kelas Sekaligus mengakhiri keparan saya kali ini Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih